Reman, negeri Islam Melayu yang telah hilang dari peta dunia akibat hasutan bangsa asing yang licik Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo Yup guys, jika disebut negeri Melayu Reman pada generasi saat ini, pasti banyak yang akan bilang tidak tahu Yup guys, negeri Melayu Reman ini sebenarnya merupakan sebuah negeri bangsa Melayu yang terletak di sebelah utara tanah Melayu Yaitu sekarang di pangkalan Hulu Perak dan negeri Yala yang berada di Thailand Selatan Negeri Islam Melayu Reman ini pada mulanya adalah salah satu dari tujuh wilayah dalam kerajaan persekutuan Patani Negeri ini diasaskan pada tahun 1810 oleh Tuan Tokni Tokleh atau Tuan Mansur yang merupakan kerabat dari Raja Patani Awalnya, negeri Reman merupakan bagian dari wilayah Patani Namun, Tuan Mansur memberontak dan memerdekakan diri sehingga pada tahun 1810 wujudlah negeri Reman yang berdaulat Negeri Reman ini diperintah oleh empat pemerintahan yang merupakan pewaris dari Tuan Tokni Tokleh atau Tuan Mansur yang memerintah pada tahun 1810 hingga 1836 Masihi Kemudian diteruskan oleh Tuan Nikulu atau Tuan Kundur Dilanjutkan oleh Tuan Timur Dan yang terakhir yaitu Tengku Abdul Kandis atau Tuan Jagung yang memerintah dari tahun 1875 hingga tahun 1901 Masihi Ya guys, pusat pemerintahan kerajaan Reman ini pada awalnya berpusat di kota Baharu Yala Dan kemudian berpindah ke Bandar Kroh Kedah Lalu selanjutnya berpindah lagi ke Bandar Lenggong Perak pada akhir tahun 1800an Agama rasmi kerajaan Melayu Reman ini guys adalah Islam Sunni Malah ketika zaman kegemilangannya pernah mendominasi kawasan Kelian Intan Sumber utama ekonomi negeri Melayu Reman ini adalah pertambangan atau perlombongan bijih timah di kawasan Kelian Intan Peristiwa Masyur yang melibatkan negeri Melayu Reman ini adalah perseteruan antara negeri Melayu Reman dan negeri Melayu Lenggong Perseteruan ini merupakan akibat hasutan jahat kerajaan Sukotai dan Inggris yang ingin menguasai negeri Melayu Mereka menggunakan kaedah licik melagalagakan orang Melayu secara politik Agar orang Melayu berpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang berpuak-puak atau berpecah-pecah Dan setelah berlaku perpecahan, mudahlah mereka untuk menguasai kawasan orang Melayu atau tampuk pemerintahannya Perkara inilah yang berlaku kepada negeri Melayu Reman Yang akhirnya hilang dari peta sejarah dunia akibat termakan hasutan jahat pihak-pihak asing Negeri Melayu Reman akhirnya terkubur saat kerajaan Thai atau Ratana Kosin Menghapuskan pemerintahan beraja di bawah Raja Reman pada tahun 1902 Dan menyerahkan kawasan Reman kepada Inggris yang saat itu menjajah negeri Perak pada 16 Julai 1909 Dan kawasan Yala yang sebelumnya merupakan bahagian negeri Melayu Reman Dikuasai oleh Thailand hingga sekarang menjadi provinsi di Thailand Selatan Wallahu'alam bisawab, terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!